Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Tentang kisah sejarah ibadah haji Dari Nabi Adam alaihi salam Hingga Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Kisah asal usul sejarah ibadah haji Ternyata ibadah haji bukan pertama kali dilakukan di zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Tetapi jauh sebelum itu Ibadah haji merupakan syariat agama yang sudah lama ada Dan sudah dilakukan oleh para Nabi dan umat terdahulu Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi salam dahulu sudah melaksanakan ibadah haji Sebanyak empat puluh kali Beliau berangkat dari Al-Hindi atau India dengan berjalan kaki Malaikat Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Nabi Adam alaihi salam Hai Adam sesungguhnya malaikat bertawaf di Al-Bait Haji adalah kata yang berasal dari bahasa Arab Hajah Yahudju Hajan Secara logoh atau bahasa Maksudnya mengunjungi Menyengaja Naik haji Menurut Syekh Syainuddin al-Malibari Dalam kitab Fatul Mu'in Bahwa kata haji Secara bahasa Maksudnya adalah Menyengaja Menuju Atau banyak-banyak menuju sesuatu Yang diagungkan Sedangkan menurut Syarok Haji maknanya adalah Menuju Kaabah Untuk menunaikan ibadah Ibadah yang dilakukan jemaah haji Di antaranya adalah Ikhrom Wukuf di Aropah Lempar Jumproh Tawaf Sa'i Dan Tahalul Tradisi berhaji Juga sudah berlangsung Sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salam Dan putranya Nabi Ismail alaihi salam Hingga Sampai diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun Dahulu orang Arab Sungguh ngawur Dimana banyak ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam Dan Nabi Ismail alaihi salam Yang sudah dimodifikasi Dan dirubah oleh mereka Kaum jahiliyah Kaabah sebagai tempat suci Dipasangi berhala-berhala Mereka juga menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Tempat mulia seperti Bukit sofa dan marwah Juga diberi berhala Menurut mereka Berhala itu bisa menjadi wasilah Untuk bertakorup kepada Allah ta'ala Perubahan itu juga dilakukan Terhadap syiar haji Mereka saat menyembeli hewan ternak Juga tidak menggunakan asma Allah Tradisi orang-orang jahiliyah ini Sungguh sesat dan musyrik Dalam kitab Mana Al-Qatan Tarikhul Tashri Al-Islam At-Tashri Wal-Fiki dijelaskan Bahwa orang-orang Arab jahiliyah Melaksanakan ibadah haji Dengan tradisi menyimpang Yaitu saat Tawaf Mengelilingi Kaabah Mereka tidak memakai pakaian Alias telanjang Yang memakai hanyalah suku Quraish Dan keturunannya Menurut mereka Pakaian mereka kotor Sedangkan pakaian orang Quraish suci Apabila suku Quraish Tidak memberikan pakaian sucinya Maka orang-orang Arab jahiliyah itu Akan nekat Tawaf secara telanjang Tradisi ibadah haji yang buruk ini Lantas terus dilakukan Sampai turunnya Quran Surat Al-A'raf ayat 31 Yang artinya Kenakanlah pakaianmu yang bagus Pada setiap memasuki masjid Imam Nawawi Dalam kitab Al-Minhaj Bisharhi Syahih Muslim Ibnil Hajat menjelaskan Bahwa orang Arab jahiliyah Terbiasa melakukan Tawaf Dengan telanjang Mereka membuka Dan melemparkan pakaian mereka Hingga terinjak-injak di tanah Sampai pudar warnanya Setelah Quran Surat Al-A'raf Ayat 31 turun Nabi Muhammad SAW Lalu melarang ibadah Tawaf di Kaabah Dengan cara telanjang Di masa Nabi Muhammad SAW Ibadah haji pertama kali disyariatkan Atau diwajibkan Bagi setiap orang Islam Terjadi perbedaan pendapat Ada yang mengatakan terjadi pada tahun kelima hijriyah Ada juga yang mengatakan keenam hijriyah Dan kedelapan hijriyah Ada pula yang mengatakan pada tahun kesembilan hijriyah Yaitu semenjak turunnya Surat Ali Imran ayat 97 Yang artinya Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah Adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka ketahuilah Bahwa Allah Maha Kaya Tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam Ada pun jumruh ulama mengatakan Bahwa ibadah haji Resmi disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan kaum muslim Pada tahun kesembilan hijriyah Saat itulah Umat muslim Mulai melaksanakan haji di bayatullah Yang sudah dibersihkan dari berhala-berhala Nabi Muhammad SAW Sebelum hijrah Telah melakukan ibadah haji berkali-kali Dan jumlahnya tidak diketahui Namun setelah beliau hijrah Beliau hanya melakukan ibadah haji satu kali Yang dikenal dengan nama haji wadah Ibadah haji Merupakan rukun islam yang kelima Dan hukumnya adalah fardu'ain Yaitu wajib bagi setiap muslim yang mampu Sekali seumur hidup Orang-orang yang naik haji adalah Duyufur Rahman Atau tamu-tamu Allah yang maha pengasih Ada banyak sekali keutamaan naik haji dan umproh Keutamaan pertama adalah sebagai tamu Allah Ibn Umar RA meriwayatkan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang-orang yang beribadah haji dan umproh adalah duta Allah Apabila mereka meminta Maka akan diberi Apabila mereka berdoa Maka akan dikabulkan Dan apabila berinfak Maka akan diganti Hadis riwayat Tamam Ar-Razi Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Duta Allah itu ada tiga Orang yang berperang Orang yang berhaji Dan orang yang umproh Hadis riwayat Nasai Keutamaan kedua adalah Pahala dan biaya yang dikeluarkan akan dilipat gandakan Diriwayatkan dari Buraidoh Bahwa Rasulullah SAW bersabda Biaya yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji itu Pahalanya seperti biaya yang dipersiapkan Untuk perjuangan membela agama Allah Fisabilillah Dengan 700 kali lipat Hadis riwayat Ahmad Dan Ibnu Abi Syaibah Keutamaan yang ketiga adalah Dosa-dosanya diambuni Allah SWT Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menunaikan ibadah haji Barang siapa menunaikan ibadah haji karena Allah Sedangkan dia Rafat Atau ucapan atau perbuatan yang membangkitkan birahi Dan tidak berbuat kefasikan Maka dia keluar dari semua dosanya Bagaikan hari ketika dilahirkan oleh ibunya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Satu umroh ke umroh lainnya menjadi tebusan Atau kafarat terhadap dosa-dosa yang terjadi diantara keduanya Dan haji yang mabrur Tidak ada lain balasannya kecuali surga Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Keutamaan keempat adalah Doanya Mustajab Rasulullah SAW bersabda Ya Allah ampunilah orang-orang yang berhaji Dan ampuni pula orang-orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji Hadis riwayat Bayhaki Dari Abu Hurairah RA Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada lima orang yang doanya tidak akan ditolak Yaitu doanya orang naik haji Sehingga dia kembali dari hajinya Doa orang yang berperang sampai ia pulang dari peperangannya Doa orang yang dizalimi sampai ia ditolong Doanya orang sakit hingga sembuh Dan doa saudara bagi saudaranya yang lain Hati sahih dari Sa'id bin Jubair Itulah sejarah ibadah haji dari zaman Nabi Adam AS Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT Agar bisa berhaji dan umproh ke Tanah Suci Mekah Mengingat ibadah haji adalah hukumnya wajib bagi yang mampu Maka hendaknya yang sudah mampu untuk segera berikhtiar Mendaftarkan diri untuk mengambil porsi haji Untuk yang belum mampu berdoalah dan berusaha menabung sedikit demi sedikit Insya Allah niat dan keinginan kita untuk pergi ke Tanah Suci Dimudahkan oleh Allah SWT Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam Yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh